Nih, gak mau gerak Baiklah, Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Yugaitu Santosa Kali ini saya akan berbagi tutorial cara tes sensor di hape Poco X3 NFC Baiklah, sebelum itu mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe Untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi Terima kasih Baiklah langsung saja kita ke aplikasi Playstore ya Disini bisa kalian pencarian sensor POC ya Kalian ketikan sensor POC Nah ini ya aplikasinya Sensor POC for Android Install Kita tunggu sebentar Baiklah, kita tunggu sebentar sambil menginstal Ada iklannya guys Ya, kemudian kita bisa klik buka Nah langsung kita diarahkan ke bagian sensor ya Disini ada sensor akselerometer Akselerometer Nah disini bisa digunakan untuk main game ya Balap, apa namanya Mobil balap gitu ya Tapi ini sangat lama Atau agak delih apa lemot gitu ya Ya nggak Kita coba bandingkan Ini sama Realme 3 Ini sama realme 3 Kita senter Kita coba Kita coba Usah dilihat Cahaya Kemudian kita tutup Sensornya dimana sih Asli kelihatan Nah, kalau gini kan 0 ya Artinya sensornya berfungsi dengan baik Dan normal Sensor cahayanya Kemudian kita kasih cahaya Center disini sampai Berapa ini 600 Nggak tau lah Pokoknya banyak Dan kita tutup 0 Kita kasih cahaya Nambah Kita tutup 0 Artinya Normal Dan kita cek Sensor orientasi Ini juga normal Ini kayak stopwatch ya Untuk mengukur kerataan suatu benda Seperti itu Dan ini juga berjalan normal Kemudian disini ada sensor dekat Disini namanya sensor proximity Dan kita coba Dekatkan tangan kita Didekat kamera depan Kanter tutup Dan kita jauhkan Akan terbuka Kanter tutup Ini berfungsi saat kita sedang telpon ya Saat sedang telpon Kemudian kita dekatkan HP ini dengan telinga kita Nanti layarnya akan otomatis mati ya Agar tidak terpencet Menu-menu di HP kalian Sehingga tidak mengganggu Saat kalian sedang telpon Kemudian kita kembali Dan disini Sensor suhu tidak ada Sudah pasti banyak yang seperti itu Kemudian disini ada sensor gyroscope Nah lambat sekali ya Bener-bener lambat Kita coba bandingkan dengan realme 3 Kita lihat Nah Gimana guys Beda sekali ya Ini Poco X3 loh ini Coba lihat ya Nah Ini gak gerak sama sekali Cuma sedikit banget Ini lihat Ya kan Dan ini kita coba Ini sensornya mati Atau bagaimana sih Kok emang gak ada sensornya Kok emang begini ya Lambat banget Kalau yang ini nah Nih Mudah Bentar Nih Kita bandingkan Ya kan Beda banget Beda ya Gak tau apanya ini Sensornya Atau apa Di Apa Poco X3 Gak ini Gak Gak sama kayak ini Sensornya kurang bagus Ini kali ya Giroskopnya Nih Enak Ini yang realme 3 Yang ini kok gak Gerak-gerak sama sekali Kita ulangi sekali lagi Coba Nih Gak mau gerak Ini enak banget loh Yang gak tau lah Ini pokoknya Sensor di Poco X3 Kayak gini Nanti buat main game Kayak apa Terusan Nah udahlah Kemudian Tunggu Informasinya ini Namanya BMI220 Giroskop Non wake up Vendor POSCH Jika kalian Tau Tentang deskripsi Dari sensor ini Bisa komentar Di kolom komentar Gak tau ini Apakah Memang semuanya Seperti ini Atau cuman Device Saya saja Kemudian Disini Sensor suara Sudah jelas ya Disini Suaranya Masuk Sensor suaranya Masuk Kemudian Disini Sensor magnet Kita coba Pakai Apa ya Ini Magnet Kena ya Bisa Nih Thread Thread Langsung Merah Jadi Sensornya Dipojokkan Sini Dipojok Gear Atas Itu Sensor magnetnya Juga Berfungsi Normal Cuman Kelemahannya Di Apa Apa namanya Di Sensor Gironya Gak tau Kenapa Ini Wah Bayah Nih Lihat Nek 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 Seharusnya Kan Enak Gitu Ya Udah Itulah Tadi Tutorial Eh Sementara Kita Cek Penganturan Terlebih Dalu Untuk Memastikan Bahwa Ini Poco X3 NFC Tentang Telepon Nah Disini Mi Y12 Mi Global Nama Perangkat Poco X3 NFC Versi Android 10 Cek 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 Baiklah Itulah Tadi Tutorial Cara Cek Sensor Di HP Poco F3 NFC Jangan Lupa Tekan Like Dan Share Jika Bermanfaat Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh